Proyek Pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden di Bukutan Santara terus dikembut pembangunannya Hal tersebut guna mewujudkan dari mandat Presiden Jokowi untuk kumpacara pelaksanaan 17 Agustus di tahun 2024 ini Jadi kita semakin dekat ya berpacu dengan waktu karena ini sudah memasuki tahun 2024 Yang mana di bulan Agustus nanti tepatnya pada tanggal 17 Agustus akan dilakukan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Santara ini Tering dengan mepetnya waktu pengerjaan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan Kemudian infrastruktur di lapangan juga memiliki progres yang cukup signifikan Seperti misalnya pembangunan penataan sumbu kebangsaan tahap pertama Itu tercatat sudah hampir 80% yakni 79,76% Kurang komanya aja ya dari angka 80% Namun jika dibulatkan ya sekitar 80% Sebagai mana diketahui percepatan pembangunan infrastruktur dasar terus digalakan Riring dengan masyidnya geliat investasi di Ibu Kota Nusantara ini Informasinya saat ini jumlah investor yang sudah menyatakan letter of intent Itu sudah sekitar 300 investor ya Namun sementara ini yang sudah melakukan investasi secara real atau yang sudah melakukan groundbreaking Itu masih dalam skala investor lokal Namun itu bukan ini ya Namun angkanya juga cukup fantastis Meskipun masih investor lokal Kabarnya itu sudah di angka 41 miliar Jadi cukup banyak ya Nah meskipun demikian Pak Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Sebenarnya sudah ada investor dari luar negeri Namun masih bermitra dengan investor lokal Yang sudah menanamkan uang pada saat ini di IKN Namun perlu kita ketahui bersama bahwa Secara keseluruhan pembangunan IKN ini Sebenarnya pembangunan yang berfifat jangka panjang Dimana itu memerlukan waktu Hampir kurang lebih 15 hingga 20 tahun mendatang Presiden Jokowi juga menyebut Komitmen investasi negara dan sejumlah private sector di IKN Itu kurang lebih 41 triliun ya angkanya Dan kabarnya dalam waktu dekat di bulan Januari ini Itu akan masuk lagi tuh investor Untuk melakukan groundbreaking Nah selain dari investor Kabarnya juga dari Trimulyani ya Itu sudah menggelontorkan penggunaan dana APBN itu Kitar 26 triliun Itu angka yang cukup fantastis juga Terima kasih